Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakal pergi treatment di PK Beauty House Atau Paras Charisma Beauty House Dan kalo kalian belum tau, Paras Charisma Beauty House itu ada di 4 tempat Yang pertama di Senopati, terus di Cipete, di Karet, dan di Gandaria Dan aku bakal pergi yang ke Gandaria sekarang Aku bakal treatment Eyelust Extension Nah tipenya itu yang Camilla Natural Eyelust Extension Dan aku bakal dapet nail polish juga Oh iya, by the way, ini semua aku dapet dari closet So thank you so much Dan stay tuned terus sampe akhir video ya Menurut aku ambience-nya itu disana tuh enak banget Mungkin tempatnya gak gitu gede dan kalian bisa liat Tempatnya itu tuh enak, kayak nyaman Terus mbak-mbaknya yang mengerjain ataupun yang greetings juga ramah Terus tempat pengerjainnya juga enak Kayak kursinya tuh bukan kursi biasa Atau kalian biasanya last extension pasti tiduran gitu kan Dan kalo disini tuh enggak, ini tuh bener-bener kayak kursi pijip gitu loh Jadi enak kalo dikerjain Dan ada lagunya juga, ada lagunya tuh bikin makin relax Oh baby I love you Baby I need you Like I'm a good girl Like I can't believe you I can't believe you Nolong-ngong-ngong-ngong-ngong Sub indo by broth3rmax 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 With indo by broth3rmax Buat si 200 peeling patch-nya Itu tuh jadi kayak exfoliating buat muka gitu Dan dia tuh satu set gitu tuh isinya, ada padnya sama sabunnya nah, dia tuh buat exfoliating kulit kita, terus dia buat moisturizing juga, buat brightening sama nourishing, nah cara pakenya tuh gimana, cara pakenya tuh gampang banget, kalian tinggal buka produknya kan, nah abis dibuka tuh kalian bakal dapet 1 pad sama 1 sabunnya, nah sabunnya aku buka dan aku tuang lagi ke set yang gede gitu tempat yang tadi aku buka dan padnya tinggal aku masukin dan kayak dipencet-pencet gitu dan sabunnya udah meresap, kalian pake sisi yang ada jaring-jaringnya dulu, jadi muka kalian di exfoliate selama 1 menit dan habis itu, kalian balik yang di bagian yang soft side-nya, terus kalian tinggal tap-tap supaya sabunnya keluar busa gitu di muka kalian nah, setelah keluar, kalian tinggal usap-usap, habis itu tinggal dicuci, itu gampang banget, dan itu 1 pad gitu bisa dipake 1-2 kali tergantung pemakaian nah, aku sendiri udah nyobain dan aku merasa kulit aku jadi lebih segar dan aku merasa kulit aku gak keset kayak biasa exfoliate salah satu alasan kenapa aku jarang exfoliate adalah karena biasanya kalo exfoliate muka jadi berasa kayak keset banget jadi kayak kering, tapi ini tuh enggak enak dan nourishing banget jadi aku rekomen, dan kalian juga boleh coba itu oke banget, dan harganya gak terlalu mahal sekitar 150 ribu kalo aku gak salah nah, karena aku pergi ke Paraskarisma Beauty Space yang di Gandaria dan tempatnya itu tuh gak satu ruko sendiri, jadi di bawahnya itu tempat makan namanya ada Hokkaido Hokkaido gitu, kayak itu shabu-shabu gitu dan kita naik lift ke lantai 2 atau kalian bisa naik tangga buat ke Paraskarisma Beauty Space-nya nah, setelah keluar dari lift dan belok ke kiri itu udah langsung tempatnya sebelah kiri atau naik tangga juga langsung ke kiri itu udah langsung tempatnya Paraskarisma Beauty Space nah, menurut aku ambience-nya enak banget mungkin gak terlalu gede space-nya tapi keliatannya kayak gede gitu terus, orang-orangnya juga ramah dan tempatnya tuh enak bikin relax ya, pastinya itu kursinya kursinya tuh bukan kursi yang kayak biasa kita eyelash extension, biasanya kita disuruh tiduran gitu kan tempat tidur, tapi tempat tidurnya tuh aku gak tau nyebutnya apa tapi tempat tidur yang menurut aku kurang nyaman apalagi kalo lama nah, ini tuh bener-bener di kursi pijat gitu loh dan enak banget duduknya ada gitu dipasangin lagu juga dan lagunya tuh bikin relax lagu-lagunya tuh lagu-lagu instrumen gitu tapi enak jadi bikin maki relax nah, terus treatment yang aku dapet itu ada dua pertama itu LS extension dan kedua itu gel nail polish nah, buat LS extension-nya itu aku dapet yang chamelea natural tapi orangnya itu nanya mau yang bener-bener natural atau mau yang sedikit tebel dan aku maunya yang sedikit tebel karena aku pengen keliatan bulu matanya even aku do my makeup gitu dan selama pengerjaan itu enak banget karena udah aku bilang kursinya tuh enak jadi pengen tidur gitu terus pengerjaannya juga rapi mbaknya juga nanya sampe detail aku tuh maunya yang kayak gimana terus biasa pake ukuran apa aku tuh emang pernah LS extension tapi sebelumnya tuh aku gak pernah kayak hafal aku tuh dikasih nomor berapa dan berapa dan orangnya bilang yaudah 12, 13, 14 oke, dan ternyata hasilnya bagus di mataku gak turun gitu dan ngangkap dan pengerjaannya rapih banget mbaknya sabar gitu ini pengalaman pertama kali aku LS extension itu gak ada rasa cekit gitu maksudnya kayak gak ketusuk sama sekali literally bener-bener sama sekali biasanya kalo LS extension pasti ketusuk dan aku langsung kayak kaget gitu terus mbaknya juga kaget cuma ini tuh gak sama sekali pas selesai itu emang agak perih itu wajar karena biasanya kalo abis LS extension aku juga agak perih gitu cuma abis itu udah kelar udah gak perih lagi nah abis itu aku dapet gel nail polish dan aku pilih yang warna pink dan glitter kemarin memang aku lagi pengen banget warna pink sama glitter gitu dan sekarang itu it's been a weekend dan pengerjaan nail polishnya itu rapih pilih yang warna itu juga banyak bisa pilih warna apa aja cuma aku lagi bosen sama warna nude jadi aku pilihnya warna pink aja terus kuku aku itu dikerjain sambil mbaknya ngerjain LS extension aku jadi ada dua orang yang ngerjain secara langsung nah abis itu kelar aku dikasih dua produk yang yaitu eyelash nourish lotion C200 bubble peeling pad kalian bisa liat gambarnya di samping sini karena produknya udah aku pake kalo yang C200 peeling padnya nah untuk eyelash serumnya itu gunanya tuh apa jadi eyelash serumnya itu ini tuh berguna banget kalo kita abis LS extension dan ini tuh gunanya tuh buat nourishing eyelash kita jadi eyelash kita yang aslinya itu gak gampang rontok biasanya kan kalo kita abis eyelash extension pasti bulu asli kita kan rontok jadi kayak gak ada sama sekali gitu jadi produk ini tuh membantu supaya bulu mata asli kita tuh tetep lebat dan aku udah pake pagi sama malem jadi pagi abis beres-beres dan mandi dan segala macem dan malem adalah sebelum aku tidur so far itu oke aja kalian bisa liat mungkin mataku udah beberapa copot tapi tetep keliatan masih setar bulu matanya dan copot itu cuma beberapa dalam seminggu ini so far aku gak merasa kalo bulu mata aku tuh ikutan copot karena pake serum ini jadi yang copot tuh literally bener-bener cuma bulu mata palsunya aja karena biasanya kalo aku eyelash extension dan copot bulu mata aku ikut copot ada sih yang copot aku gak bilang ini gak copot sama sekali bulu mata asli aku tapi dia copotnya tuh bener-bener dikit paling satu helai atau dua helai nah cara pemakaian serumnya itu gampang banget jadi dalemnya tuh kayak gini aku bakal kasih liat jadi ini dalemnya kalo dibuka nah ini bentuknya kayak kuas gitu terus ini kayak serumnya bening dan sebelumnya aku juga dikasih spuli ini cuma aku masukin ke dalam boxnya biar gak kotor dan biar dipake aku bakal contohin cara pakinya jadi kalian tinggal taruh di atas sini di ujung di atas sama biasa aku pake di bawah sini aku giniin dulu nah setelah kayak gitu tinggal disebarin pake spuli kayak gini atas sama bawah biasanya aku pake tangan bantu biar dia lebih menyebar dan gak jadi satu nah gitu gampang banget cara pemakaiannya terus kalo untuk nail polishnya jujur ini udah lewat dari seminggu dan itu udah hilang semua cuma itu emang bukan salah salonnya atau salah yang ngerjain kuku aku jadi sebenernya beberapa waktu lalu aku emang sempet aku take kuku aku juga pake gel terus di nail art dan itu udah beberapa kali dan aku gak melakukan treatment kuku jadi kayak gak ada vitaminnya dan kuku aku tuh gampang kayak copot kalo gak patah jadi emang bukan salah dari salonnya cuma ini masih bertahan beberapa kuku yang emang bener-bener literari masih utuh dan menurut aku juga bagus pengerjaannya emang kalian bisa lihat salah satu contohnya nih aku bakal kasih lihat nah dua kuku ini tuh masih utuh banget justru karena kukunya makin panjang dia makin kata cuma sisanya kalo sebelah sini masih ada yang utuh dan masih ada yang kayak udah kakikis cuma masih ada gitu ya kayak gitu deh jadi emang bukan salah kuku bukan salah nail artistnya atau salonnya emang kuku aku sensitif banget kalo misalnya udah kena gel polis dari dulu dan kuku emang gak treatment juga aku masih cari-cari and that's all for the review I hope you guys enjoy that's move over one part buat kalian and I'll see you guys on next video bye bye